selamat menikmati Persib Bandung akan menunggu hasil seri lagi seperti laga sebelumnya kontra PSIS atau mereka mampu kembali mengalahkan Persib Pura seperti pertemuan pertama musim ini atau justru Persib Pura yang mampu menumbangkan Persib seperti yang mereka lakukan terhadap Persebaya, kita akan cari tahu sama-sama di channel ini tapi ya seperti biasa lah, sebelum kita bahas semuanya saya tetap pengen dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua caranya gampang dengan klik subscribe aktifkan juga notifikasi loncengnya like, share, dan juga komen oke, langsung aja inilah prediksi selengkapnya BRI Liga 1 2021-2022 memasuki Pekan ke-26 salah satu laga yang menarik adalah antara Persib Pura-Jayapura kontra Persib Bandung laga ini seharusnya dijadwalkan akan digelar pada Sabtu 19 Februari 2022 namun dirubah oleh PT LIB karena Persib akan melakoni laga tunda kontra PSM Makassar pada tanggal 22 Februari yang artinya cuma selang 3 hari akhirnya laga ini pun dijadwalkan ulang dan akan digelar pada Jumat 18 Februari 2022 meskipun di laga ini Persib sedikit diunggulkan karena melihat posisi di kelas main sementara dimana saat berita ini diturunkan Persib ada di posisi 4 dengan raihan 47 poin sementara Persib Pura ada di posisi 16 apalagi rekor pertemuan sejauh ini memang memihak Persib Bandung dimana dari 7 pertemuan terakhir sejak 2017 Persib Pura belum pernah bisa menang atas Persib tercatat 5 kali Persib menang atas Persib Pura selebihnya berakhir imbang bahkan di pertemuan terakhir di musim ini Persib mampu unggul telak atas Persib Pura dengan skor 3-0 namun apapun bisa terjadi dalam sepak bola apalagi Persib Pura kini tengah mulai bangkit di tangan Alfredo Vera terbukti tim sekuat Persebaya yang notabene tim kuat mampu ditumbangkan dengan skor 0-2 begitu juga dengan tim kuat lain Persija Jakarta yang di kalahkan dengan skor 1-2 apalagi tim Persib yang masih labil dalam segi permainan tentu ini sinyal bahaya bagi Persib yang bisa dimanfaatkan oleh Persib Pura tapi tentunya tak mudah juga bagi Persib Pura jika harus mengalahkan Persib pasalnya dengan hasil imbang di laga terakhir kontra PSIS tentu pihak Persib telah berbenah diri demi memperbaiki diri Icubu Persib Pura sebenarnya tim ini sudah mulai bangkit di putaran kedua di bawah asuhan Alfredo Vera terbukti dalam tujuh laga di putaran kedua ini Persib Pura menorengkan dua kali kemenangan tiga kali hasil imbang dan dua kali kekalahan bahkan dua kemenangan Persib Pura diraih atas tim besar yang di Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya namun sayang inkonsistensi dan hilangnya sejumlah pemain membuat tim ini tak stabil terbukti di laga terakhir Persib Pura justru dibantai Barito dengan skor 0-3 jelas ini membuat Persib Pura semakin sulit untuk selamat musim ini mau tak mau di sisa laga ini tim asuhan Alfredo Vera wajib menang karena jika tidak maka sang jenderal berbintang 4 ini akan turun kasta dan ini akan jadi sejarah kelam bagi sang jenderal mutiara hitam menghadapi Persib Bandung pelatih Alfredo Vera masih tampak kesal atas kekalahan atas Barito menurutnya anak asuhnya sulit cetak gol ditambah hilangnya 13 pemain karena harus terpapar covid membuat dirinya semakin kecewa dirinya berharap di laga kontra Persib nanti seluruh pemain telah pulih dan dapat diturunkan tentu kecewa dengan hasil lawan Barito kami seolah sulit cetak gol karena kami harus kehilangan beberapa pemain mudah-mudahan melawan Persib nanti para pemain kami sudah pulih dan kembali tentu ini musim yang sulit bagi kami tapi kami akan berusaha dan berupaya untuk tetap bertahan di Liga 1 Ujar Alfredo Vera di laga ini pun sejumlah pemain Persib Pura dipastikan masih akan absen selain para pemain yang masih terpapar covid tiga pemain yang cedera pun belum bisa pulih seperti Ricky Kayame Immanuel Rumbiak dan Hedivo Gustavo dan berikut prediksi susunan formasi Persib Pura Jayapura di bawah mistar masih ditempatkan oleh Fitrullah Dewi Rustafa duet center back kemungkinan diisi oleh Israel Wameo dan Brian Fattari back kiri diisi oleh David Rumah Kik dan back kanan diisi oleh Justinus Pai lini tengah akan diisi oleh Takuya Matsunaga dan Nelson Alom sisi sayap diisi oleh Ramai Rumah Kik dan Ferinando Pahabol sementara lini depan akan diisi oleh Rambiro Feragonsi dan Ricky Chawor dan berikut formasinya sementara di kubu Persib Bandung usai ditahan imbang PSIS Semarang pelatih Robert Rainer Albert mengaku sangat kecewa pasalnya menurut Rainer Albert permainan Persib sebenarnya jauh lebih baik namun menurut Rainer Albert para pemain Persib kurang cerdik dalam memanfaatkan peluang namun Rainer Albert tak menyebutkan soal Katan Hede padahal menurut para Boboto yang paling menjengkelkan di laga itu adalah Bruno Katan Hede yang kembali berkali-kali membuang peluang para Boboto mulai menyamakan kualitas pelatih Robert Rainer Albert dengan Bruno Katan Hede iya mah pelatih nah goreng pemain pilihan nah oke goreng cocok pisan iya mah cocok dipicentah si Rene jengsi Bruno itulah ucapan kritikan sebagian Boboto dan berikut pernyataan Robert Rainer Albert kami sangat kecewa dengan hasil ini kami menciptakan sejumlah peluang tapi tak bisa menciptakan goal memang seluruh pemain telah berusaha dan bekerjasama dengan baik tapi mungkin butuh lebih banyak kecerdikan di dalam menerapkan permainan ujar Robert Rainer Albert lebih lanjut Rainer Albert mengaku dirinya kesal pada para pemain yang seolah tak mau mendengarkan instruksinya saat bertanding berkali-kali Rainer Albert berteriak di pinggir lapangan namun tak dihiraukan oleh para pemain secara permainan dan karakter para pemain sudah mulai bagus tapi mereka sulit dengarkan instruksi saya berbagai taktik saya seolah tak didengar ini yang membuat saya kecewa ujar Robert Rainer Albert menghadapi Persipura Persipun harus kehilangan sejumlah pemain seperti Mohamed Basim Rashid yang terkena akumulasi Febri Hari Adi pun diragukan tampil usai dikabarkan cedera hidung saat bertabrakan dengan back PSIS Bayu Fikri pun dikabarkan demam serta para pemain lain yang masih harus jalani PCR ulang dan hasilnya belum dipastikan dan berikut prediksi susunan formasi Persip Bandung di bawah mistah tentu saja masih ditempatkan oleh Teja Pakualam duet center backboard masih diisi oleh Nick Weepers dan Victor Iqbunepo back kiri masih akan diisi oleh Ardi Idu sementara back kanan tetap diisi oleh Hen Hen Herdiana lini tengah hilangnya Basim Rashid kemungkinan akan diisi oleh Deddy Kusnandar yang akan berduet dengan makhluk sayap kiri akan diisi oleh Frats butuhan sementara sayap kanan masih akan ditempati oleh Febri Hari Adi sementara di depan mau tak mau tetap duet Bruno Katan Hede dan David Dasilva yang akan dipasang dan berikut formasinya sebagai catatan susunan formasi Persip Bandung dan Persipura ini masih akan berubah sewaktu-waktu tergantung hasil VCR yang dilakukan kedua tim ini Laga Persipura Jayapura kontra Persip Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Jumat 18 Februari 2022 mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat langsung dari Stadion Iwayandipta Giyanyara Bali Oke itulah tradisi pertandingan antara Persipura Jayapura kontra Persip Bandung di Pekang ke-26 ikuti terus berita seputar sepupula khusus delik Indonesia dan para periknya dan hanya di Rio Rio Asport Nah buat kalian silahkan tulis kolom komentar siapakah yang akan keluar di pemenang di Laga kali ini atau ke Imbang juga Oke terima kasih yang telah menonton sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rio Asport selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati